Aksi kejar-kejaran hingga menguarni penangkapan dua orang terduga bantai narkoba di jalan-jalan Ketam Somedan, Kecamatan Medan Maimung, Sumatera Utara. Dalam pengejaran, polisi dari Direkturat Narkoba Polos Sumatera Utara bahkan sempat mengunjungi mobil para tersangka dengan tembakan saat rusak kabur dari sergapan polisi. Upaya pelarian tersangka terhenti saat kurut petugas kepolisian mengenai ban mobil yang dikendari tersangka dan mengakibatkan mobil terhenti. Saat diperiksa, polisi menemukan 40 keragam narkoba yang disabu dalam kemasan teh dan dibungkus dalam karung. Tidak sampai di situ, dari hasil pengembangan, polisi kembali melingkus dua orang tersangka di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengamankan empat orang pelaku narkoba yang merupakan target operasi di narkoba Polos Sumatera. Dari keempat pelaku ini, polisi berhasil menggagalkan 40 kg narkotika jenis sabu yang akan mereka edarkan atau akan mereka bawa ke luar Sumatera. Narkotika ini berasal dari Tanjung Balai. Hingga kini, kodoh sumut masih terus melakukan penyulikan terhadap jaringan pelaku. Dari Medan Sumatera Utara, Amin Nur Hasid, AIN News melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa, di mana ada sebuah mobil pickup muatan pakan ternak ludes terbakar di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, ini diduga karena course lighting listrik yang menimbulkan pecikan api. Warga dan para pengendara dibuat kaget saat melihat sebuah mobil pickup tiba-tiba mengeluarkan api di bagian kabin mobil di jalan raya Pantai Wisata Rongkang, Kecamatan Kuanyar, Kebupaten Bangkalan. Mereka pun hanya bisa melihat dari jauh dan tak berani mendekat karena melihat kebaran api terus membesar. Diketahui sebelumnya, mobil pickup muatan pakan ternak sapi ini sempat mengeluarkan pecikan api. Pengemudi mobil penegurus yang menghadapkan api namun gagal. Buat pickup itu bermuatan pakan ayam, penyebabnya itu adalah konsep listrik. Harus ternyata ya. Konsep pemadaran kebetulan dibantu oleh masyarakat, konsep setempat dan ada dari lana dan tak bisa. Tidak ada korp pendalam insiden ini, namun mobil dan muatan yang ludus terbakar. Usai kejadian, bangkai mobil dibawa dari depok was sendiri oleh pemiliknya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Carawi, INews melaporkan. Sebuah gudang plastik produksi perlengkapan rupa taga dan pebel di Kebun Curug, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran yang diduga berasal dari korset ting listrik ini sempat membuat panik warga sekitar di sekitar lokasi. Sebuah gudang plastik produksi perlengkapan rumah tangga dan mebel di kawasan jalan panjang Kebun, Jeruk, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik. Akibat kejadian ini, warga di sekitar lokasi sempat panik karena kebakaran berada di permukiman padat. Api sulit dipadamkan karena kencangnya hampusan angin serta banyak material mudah terbakar di lokasi. Selain itu, petugas juga sempat kesulitan mencari sumber air di sekitar lokasi. Kebakaran ini merupakan tempat usaha ya, semacam home industry atau gudang. Sangat menyulitkan karena apinya sangat besar dan asapnya cukup tebal sekali. Belum tahu, cuma tadi sementara dari informasi yang punya rumah itu listrik kemarin habis dibetulin. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran tersebut. Api baru dapat dipadamkan petugas 2 jam kemudian setelah 19 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, AYUS melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Kebakaran Hebat menghanguskan toko kelontong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di Denpasar, Bali, dua rumah warga Ludes terbakar dan belasan jiwa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran Hebat melanda toko kelontong di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu Siang. Diduga kebakaran dikucu dari sebuah pengisian bahan bakar mini milik toko kelontong. Diketahui, bengkel sepeda motor yang bersebelahan dengan toko kelontong juga ikut terbakar pada bagian depan. Beruntung, api tidak sampai masuk ke dalam kiosk bengkel. Petugas madem kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjebakung memadamkan api. Sembilan mobil pemadam berserta 56 personur diterjunkan. Sekitar satu jam proses pemadaman, api akhirnya bisa dijenakkan. Yang terbakar ini kan ada warung kayak Ecerang, penjual bensin, dan di sebelahnya bengkel juga kena imbasnya. Ada kendaraan yang terbakar itu? Ada kendaraan kayaknya satu unit. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksin mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di Denpasar, Bali, dua rumah yang dihuni tiga keluarga di Jalan Satu Sebroto lulus terbakar rambu siang. Menurut salah satu penghuni rumah, api muncul dari bagian dapur dan dengan cepat api merempet ke seluruh bagian rumah. Enam mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dua jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebelas jiwa kehilangan tempat tinggal dan barang berharga mereka. Tim Liputan Ainews melaporkan. Banjir yang melanda ke Bupatan Aceh Singkil sejak tiga hari lalu hingga kini belum surut. Banjir pun membuat 26 desa yang berada di lima kecamatan terdampak. Hujan dengan intensitas tinggi terjadi di Kabupaten Aceh Singkil sejak minggu, membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Banjir juga diperparah air kiriman dari Kabupaten Kota Tetangga yang melintasi wilayah Aceh Singkil. Akibat peristiwa ini, setidaknya 26 desa di lima kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Selain mengenangi rumah warga, banjir juga mengenangi sejumlah fasilitas umum, akses jalan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, serta fasilitas kesehatan hingga menyebabkan aktivitas warga terganggu. Bahkan banjir membuat persediaan bahan makanan warga di 26 desa terdampak menipis. Juga yang terendam ada juga yang enggak. Jadi yang belum lagi terendam ya kami amankan, yang terendam ya kami apakanlah dulu, biar di situ yang bisa apa ya. Berarti untuk kehidupan sehari-hari Pak? Apalah keuntungan sehari-hari ini, apalah kami kerja ke sekarang ini. Ya, air banjir. Hingga gini, BPBD Aceh Singkil masih terus melakukan pertendataan terhadap pengungsi akibat dan warga terdampak banjir. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, Ainews melaporkan. Seorang pembantu rumah tangga tega menguras uang ATM milik majikannya yang sedang sakit strok di Padang Panjang, Sumatera Barat. Tak tanggung-tanggung pemirsa tersangka menguras uang ATM korban hingga senilai 173 juta rupiah untuk modal nikah. Tim Kehubungan Satres Kim Polis Padang Panjang dan Satres Kim Mahporesta Padang, Sumatera Barat menggerebek lokasi persembunyian tersangka pembualan ATM di sebuah rumah kontrakan di daerah Padang Timur, Kota Padang. Saat digerebek, polisi menemukan tersangka bersama keluarganya tengah asyik mengkonsumsi narkoba. Pelaku berinisial RH tega menguras habis uang ATM milik majikannya yang tengah sakit strok. Dalam aksinya, pelaku juga dibantu oleh keluarganya HPS, TS, dan Lala. Aksi pembualan ruang ATM ini diperintahkan oleh FT, ibu kandung dari RH dengan total kerugian mencapai 173 juta rupiah. Dari hasil pengakuan tersangka, sebagian ruang ngasih curan ini rencananya akan digunakan untuk modal menikah. Dari hasil penyelidikan, dari awal bahwa tersangka bekerja di rumah korban kurang lebih sudah 2 bulan. Jadi pada saat bekerja itu, si tersangka ini sering membantu dalam penarikan ATM maupun ke bank, jadi yang bersangkutan tahu kode pin yang dimiliki oleh korban. Kemudian dari tahu itulah, akhirnya muncul niat jahat yang dari keterangannya disuruh oleh ibunya. Kemudian dari suruh ibunya itulah, dia melaksanakan pencurian ATM dan sisa uang yang ada di lemari. Sementara itu, dari hasil penangkapan, polisi juga mengamalkan barang bukti kartu ATM, uang turunai 20 juta rupiah, 2 sepeda motor, dan barang hasil curian lain. Akibat aksinya ini, para pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Badang Panjang, Sumatera Barat, Agung Surustio, INews melaporkan. Pemirsa empat pelaku spesialis pencurian di rumah kosong ditangkap Subdit Jatandras Ditreskrimumpoda Metro Jaya. Sebelumnya, aksi pencurian mereka viral di media sosial. Setelah berhasil menggodol perhiasan emas dan 200 gram logam mulia. Aksi pencurian rumah kosong di Jalan Patuhan Selatan, Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Empat pelaku yang datang dan pergi menggunakan sepeda motor terkam kamera pemantau. Mendapati laporan tersebut, unit 5 Subdit Jatandras Ditreskrimumpoda Metro Jaya bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Diketahui empat pelaku berinisial R, AH, AR, dan JN yang merupakan Residivis berhasil ditangkap di Tajur Halang dan Citayam Depok, Jawa Barat. Para pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena mencoba melawan. Selain pelaku, petugas mencinta satu unit sepeda motor dan sejumlah peralatan seperti linggis, kunci letter T, hingga senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Sementara perhiasan emas dan 200 gram logam mulia telah berhasil dijual para pelaku. Ya ini cukup banyak ya karena yang ketika video itu viral ya seperti pernah dilihat di beberapa menu sosial itu ada 200 gram emas ya kemudian ada logam mulia ya dan ada beberapa benda-benda berharga lainnya ya tentunya yang kerugiannya pun mencapai ratusan juta ya yang ini yang menjadi lokasi terakhir yang para komplotan ini melakukan aksinya. Saat ini keempat pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Helmin Sajang Bati, Ainyus melaporkan. Sebanyak 1 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang tanpa cukai lainnya dimusnahkan di lambungan Jawa Tibur. Barang bukti ini hasil operasi pemberatasan barang kena cukai tahun 2024 yang merugikan negara lebih dari 1,5 miliar rupiah. Pemberita Kabupaten Labogan bersama Kejaksaan Negeri, Polres, Satu PP dan Kantor Pegawasan dan Pelayanan Beada Cukai TMPB Gersik untuk memusnahkan 1 juta batang rokok ilegal di halaman Labogan Sports Center Sedin Siang. Selain rokok ilegal, petugas juga memusnahkan 139,2 liter arak bali, 24,47 gram sabu, 1.818 obat keras, 7 drum solar, dan 280 sak pupuk ilegal hasil penindakan operasi pemberatasan barang kena cukai ilegal tahun 2024. Jumlah kerugian negara dari barang bukti yang dimusnahkan lebih dari 1,5 miliar rupiah. Sebenarnya total nilai barang yang dimusnahkan tadi itu hanya untuk yang rokok dan minuman tadi nilainya 1,5 miliar. Belum termasuk yang sabu, ya, terus pil gopro, ada juga dari solar, handphone, seperti itu. Seperti itu, besarnya dana bagi hasil cukai hasil terbakau Kabupaten Labogan mendapat alokasi sebesar 50 miliar rupiah. Nanti dana tersebut akan dikebalikan ke pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Labukan, Jawa Tibur, Apul Wakil, Ayus melaporkan. Pemirsa, terima kasih ada kembali di Ayus Pagi bersama saya, Bayu Pradana, dan rekan saya, Arlista Hadip. Pemirsa, ada momen menarik saat pemanggilan calon Wakil Menteri Prabowo Gibran yang digelar selasa siang. Politisi PDIP, Pramono Anu, hadir di Kertan Negara untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Politisi PDIP perjuangan, Pramono Anu datangi kediaman Prabowo di Kertan Negara selasa siang. Jalan Gubernur Jakarta ini langsung masuk tanpa menjawab pertanyaan media. Pasangannya di Pilkada Jakarta, Rano Karno, mengaku tidak tahu alasan kedatangan Pramono. Enggak tahu, aku belum paham. Aku belum tahu jawabannya. Enggak ada sepil-sepil dikenakan. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, pastikan hubungan PDIP dengan Prabowo baik-baik saja. Ya berarti tidak dipanggil. Ya sudah, itu saja. Tapi sejauh ini komunikasi sama Pak Prabowo dari PDP-nya sendiri? Baik sekali, selalu berkomunikasi. Ya seperti juga di DPR, kita baik-baik selalu punya komunikasi. Kita akan selalu membangun Indonesia bersama. Dan tidak ada hal-hal yang kemudian sepertinya kita berbeda. Kita akan sama-sama membangun Indonesia. Hingga saat ini, baik dari pihak PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, pastikan pertemuan Megawati dan Prabowo akan segera digelar. Rencananya, keduanya akan bertemu sebelum pelantikan. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa politisi senior sekaligus calon gubernur DKI Jakarta nomor 3, Prabowo Anung, menyambagi rumah ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Belum diketahui pasti pembahasan apa yang dilakukan keduanya. Namun, sebelumnya, Prabowo diketahui bertemu dengan Prabowo di kediamannya di Ketan Negara. Politisi PDIP, Prabowo Adung, menyambagi rumah Megawati Soekarno Putri di Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu Petang. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih setengah jam berlangsung tertutup dari awak media. Saat ditanya ok media, Prabowo tak menjawab tujuan dari pertemuan dirinya dengan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarno Putri. Sebelum jadi salah-salah pembagilan calon menteri dan calon wakil menteri, Prabowo sempat menyambagi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Ketan Negara. Pertemuan itu dilakukan lantaran dirinya diundang dan berkomunikasi dengan baik dengan Prabowo. Prabowo pun menegaskan akan siap bekerja sama dengan Prabowo apabila dirinya nanti terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Radisa Jaya, Ayus, melaporkan.